Kapolresi Anjur ngamankan opat puluh tujuh orang pelaku pengedar narkoba. Para pelaku diamankan oleh Kaoperasi Antik, Jerot 17 Poe. Di para pelaku, polisi ngamankan barang bukti sabu-sabu, ganja, serta obat keras terbatas. Obat puluh tujuh belas poe. Di sejumlah yang lalu waktu di Kabupaten Cianjur. Operasi antik dilakonan di 32 kecamatan di Woongkong, Cianjur. Eta para pelaku telianti diamankan dinarazia rutinan OG DINAP proses gelar operasi antik lor daya tahun 2024. Kelawan kasus narkoba jeng sabu-sabu, ganja, serta penyelimpangan make obat keras terbatas. Dibasar karena hasil pemeriksaan petugas di ngelakonan aksi peredaran narkoba, sabu-sabu jeng ganja, pelaku ngelakonan transaksi ngelewatan sistem tempea. Pelaku peredaran obat keras terbatas konsumena para pelajar. Tira-tira puluh tujuh pelaku anugas hasil dicerak di antara anak ayah residipi sekalawan kasus anusarupa. Di para pelaku, polisi ngamankan sajum lain barang bukti mengerupa sabu-sabu 150,72 gram. Ganja 85,8 gram, serta tilu ratus genepuluh remu lima ratus lima puluh tilu pel obat keras terbatas atau OKT. Di mana juga ini dalam rangka di gabungan sebanyak 47 orang. Namun untuk operasi angkuknya tadi berhasil diamankan 18 orang. Namun secara keseluruhan ini berpersangka total sebanyak 47 orang. Ada pun untuk perkara yang diamankan, ada 3 kasus narkobat jenis sabu, kemudian 2 kasus minis ganja, dan obat keras terbatas 5 kasus. Pikin tanggung jawab karena laku lampah, nah para pelaku dijerat pasal Undang-Undang Narkotika Jeng Undang-Undang Kesehatan dalam penyelagunan obat keras terbatas. Kelawan ancaman hukuman maksimal 12 tahun bui atau seumur hiru. Heri Setiawan, Bandung TV